Wow, wakil kece ya sekarang teknologinya, tapi sumber daya manusianya jangan kalah kece juga dong. Semakin meningkat di teknologinya, kualitas sumber daya manusianya juga harus tambah hebat-hebat, ya kan? Nah, mudah-mudahan informasi aku hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa tonton terus Wonderhood setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore. Tentunya hanya di NEM. Padatnya aktivitas kita di pagi hari atau bahkan di sore hari kadang bikin kita males banget buat masak makanan ya. Padahal sekarang jenis makanan itu beragam banget loh, wonder people. Nah, karena keadaan kayak gini nih akhirnya muncullah alat-alat dapur yang semakin inovatif dan unik banget. Check it out. Yang pertama ada sushi basoka. Bukan basoka beneran loh, wonder people. Inovasi ini adalah alat pembuat sushi yang berbentuk seperti basoka. Alat ini terbuat dari plastik dan tentunya membantu kita untuk membuat sushi hanya dengan waktu 3 menit saja. Gak perlu gulung-gulung sushi lagi, say. And say no buat nasi-nasi yang lengket di tangan kamu. Isian sushi kesukaan kamu, terus tutup deh basokanya. Setelah itu kamu bisa tekan sushi keluar dengan mendorong ujung basoka. Rapi kan hasilnya, gak kalah sama buatan chef. Yang kedua ada jerky gun. Inovasi ini adalah alat berbentuk pistol yang membantu kita untuk membuat dendeng dari daging. Cukup masukkan daging mentah yang sudah dicampur dengan rempah-rempah ke dalam wadah. Kemudian tekan tuas berwarna putih yang ada di atas. Daging kamu akan keluar secara perlahan, wonder people. Oh iya, alat ini juga menyediakan beragam bentuk cetakan di bawah suntikannya loh. Jadi kamu bisa membentuk dendeng sesuka kamu. Praktis kan? Gak perlu susah lagi untuk cetak dagingnya. Selanjutnya ada egg litis. Kalau alat yang satu ini tuh cocok banget buat wonder people yang suka makan telur rebus. Terutama buat yang bosen sama telur rebus yang gitu-gitu aja ya. Kamu bisa menuangkan beberapa butir telur dan bahan makanan lainnya sesuai dengan selera kamu ya. Bisa keju ataupun sayuran. Terus tinggal rebus deh selama 10 menit di atas panci yang sudah diisi air. Katanya sih rasanya akan sama kayak telur rebus pada umumnya. Tapi bikin tekstur telur lebih berair. Terakhir ada checkerboard. Kalau beli alat ini kamu bakal dapat dua loyang berbentuk lingkaran dan cetakan berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi tiga lapisan. Kamu cukup buat jenis kue susu kamu dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian tuangkan adonannya ke dalam cetakan itu. Kalau sudah mateng kamu bisa mengulang proses tadi sampai dua kali hingga membentuk tiga tingkatan kue. Nantinya kamu cukup tumpuk ketiga kue itu, lapis si krim dan potong deh. Jadikan kue warna-warni. Mesin cetak permen yang berada di sebuah kafe di Berlin, Jerman merupakan mesin cetak pertama yang bisa mencetak permen tiga dimensi. Dengan permen yang dihasilkan merupakan permen jeli yang memiliki tekstur kenyal. Mesin ini dapat mencetak permen dengan beragam bentuk yang menyerupai aslinya, seperti bentuk burita, piramid, bahkan kupu-kupu. Pengunjung dapat memilih dengan bebas desain yang disukai di sebuah tablet yang sudah terhubung dengan mesin becetak. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat secara langsung dapat mengetahui mana mesin cetak bekerja membuat susunan bentuk permen dari lapisan permen yang dipanaskan. Dengan harga 5 hingga 10 euro atau sekitar 80 hingga 170 ribu rupiah, pengunjung sudah dapat mencetak permen sendiri sesuai dengan selera. Makan khas ulang tahun di berbagai negara bukan cuma kue tart lho. Gak cuma di kanvas, ternyata kulit dan kuning telur juga bisa jadi karya seni. Kamu yang lagi sakit flu, jangan minum suju sapi ya. Mau tahu kenapa? Simak informasi lengkapnya besok ya. Simak informasi lengkapnya besok ya. Terima kasih telah menonton!